Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudi nyindakan Jawa Barat dina status siaga darurat bencana tepikati lupul hiji Maret 2020 opat. Status setatnya dicindakan kerengageing Kabupaten Jengkota di Jawa Barat sangkan mampu ngeruncatkan keseagaan karena musibah alam tapi ulah tepikak kalelewihi. Musibah alam tanhurug sarta caah anumimiti narajang sebebara lelowak di sakulia Jawa Barat ngelantarankan PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin nyindakan Jawa Barat dina status siaga darurat bencana tepikati lupul hiji Maret 2020 opat. B.I. nyindakan etas status teminang ke panggawing ke sakumna Kabupaten Jengkota Yen Jawa Barat ke asub provinsi anurawan musibah alam. Dirinami harap masyarakat mampu ngerunjatkan keseagaan tapi ulah tepikak kalelewihi. Senajan gitu ayuna waragat kerungkulan musibah alam masih memakai anggaran saban dinas lantaran taca nincak tanggap darurat. Upama gesli cendekan tanggap darurat bakal menggunakan biaya tak terduga tina APBD. Siaga darurat bencana tapi kan hanya mengingatkan tidak belum berdapat pada perusahaan anggaran. Jadi mengingatkan seluruh kabupaten kota bahwa Jawa Barat itu termasuk provinsi yang sangat perlentan terhadap bencana dan diharapkan meningkatkan kesiagaan tapi jangan juga panik gitu. Itu berarti seperti biasa tetap pas badan. Sampai 8 itu pada kapan? 13 Maret ya. Karena puncak itu diberkenakan pada bulan Februari. Puncak hujan itu diberkenakan pada bulan Februari. B. Ngebreken, ayuna gesaya peta bencana di Jawa Barat. Masyarakat dipeharep tuhukan arahan tip petugas. Tepika ayuna dirinages nampal laporan musibah tanah uruk di Sukabumi, Ciamis, serta Cililin. Budi Hartati, Bandung TV